hai oke selamat pagi halo oke sip oke hari ini yang bergabung apa saja rek kelas OTKP dan EDP ya ouais ya 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 selamat menikmati 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 Oke, kita awali dulu dari review yang minggu itu ya kemarin ya Kita cek lagi, saya share screennya Oke, minggu kemarin kita kan sudah ini ya, Digital Citizenship Dan kalau kita tahu, kemarin saya juga menjelaskan yang Apa itu KD-KD-nya, mulai KD 38 sampai seterusnya Jadi sekitar satu semester apa saja Kalau tidak salah kemarin, ini ya sampai ini ya Digital Identity Blow Halo? 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 Oke, nah Kemarin kalau tidak salah sampai Digital Identity Atau Identitas Digital Cuman kita belum beneran itu ya Istilahnya kita hanya paham tentang konsepnya saja Mungkin hari ini kita bisa istilahnya Ya menerapkan beberapa ketentuan atau prinsip yang harus kita lakukan ketika kita sedang men-searching atau kita sedang berhubungan langsung dengan orang melalui media sosial atau dengan internet Oke Yang pertama Ini sudah ya? Belum? Halo? Halo? Ada yang dengar? Ini kemarin Sudah apa? Belum, rek? Halo? Sudah ini, Pak Oke, sudah ya? Sudah sampai Ini yang lain? Sudah sampai sini? Oke, di take down atau apa? Sudah, Pak Sudah, Pak Oke Sebentar Stop share dulu Kemarin kan hanya prinsip-prinsipnya itu ya Kita akan lakukan beberapa Kita lihat itu ya Sebuah contoh Kita akan mulai dari digital behavior atau Ini, sebuah perilaku kita di dunia digital Nah Kalau kita melihat Digital behavior data Digital behavior data Ini yang mungkin yang lebih Oke Jadi Kalau kita sedang itu ya Sedang Istilahnya Sudah connect ke Wifi Ke Internet Kita sudah login di beberapa Email Atau di sosmed Atau kita Sedang melakukan Itu ya Belajar di sebuah Platform Atau Kayak di Sebuah Itu ya Website Atau yang disebut juga dengan Sebuah Ini Microsoft Itu ada yang namanya Digital behavior Nah Digital behavior ini seperti Kita gini Kalau kalian lihat Di beberapa searching kalian Ya kan Disini ada Itu Yang namanya History Browser History Ya kan Jadi Kalau Pas Kita melakukan Sesuatu di internet Melalui browser Atau melewat HP kita Itu Ya Website Apa saja Kita kunjungi Terus Aplikasi Apa saja Yang sudah Kita gunakan Selama rentang Itu waktu Yang Dibolehkan Oleh kita Itu sebenarnya Keep Oke Sebentar Browser Browser Contohnya Lihat Kita lihat Contohnya Nah Di google sendiri Sudah itu ya Istilahnya Sudah menggunakan Semacam History Case Dan seterusnya Untuk Melihat kita Sebenarnya Kita yang sedang Dilakukan Itu Apa saja Jadi Semua website Atau Hampir semua website Atau beberapa Platform Online Website Website Itu sudah Merapkan Namanya User behavior Nah Disitu ada Sebuah jejak Ya Kalau disini Kita katakan Yang namanya Footprint Nah Jejak yang Ditinggalkan Oleh user Ketika sedang Melakukan Koneksi Di Internet Nah Seperti itu Oke Ini ada Beberapa Itu ya Beberapa Info Disini Saya juga Sudah Menguploadkan Beberapa File Untuk bisa Dipelajarian Dan bisa juga Dipahami Ada yang Disini ada Link download Untuk Peraturan Terbaru Undang-Undang ITE Mungkin ada yang Sudah itu ya Sudah Dengar Terus ada juga Link download Tentang Undang-Undang RUU Perlindungan Nah Seperti itu Oke Saya Kopikan Di 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 chatting Ya Biar Semuanya Juga bisa Membuka Terbang Di Ada lagi. Oke, disitu sudah saya kirimkan linknya untuk beberapa file. Silahkan dibuka. Bisa lewat di zoomnya kan itu bisa di klik ya atau disentuh langsung nanti akan muncul. Silahkan di download saja buat referensi kita. Oke, disini saya bukakan ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa saja ya. Jadi untuk ketika kita berselancar di internet, kita sudah online itu ada dua sisi. Jadi dua sisi untuk kebaikan juga ada, keuntungan juga ada. Untuk semacam ilmu pembelajaran juga sangat banyak sekali sumbernya. Tetapi di sisi lain juga bisa digunakan untuk kejahatan, untuk menipu, untuk mencuri dan lain-lain. Nah, disini di Indonesia disendiri sudah ada yang namanya undang-undang ITE. Mungkin sudah pernah dengar. Nah, seperti yang saya share dulu. Nah, ini saya sudah membuka. Ada yang namanya undang-undang Republik Indonesia nomor 19 ke tahun 2016. Ini adalah undang-undang yang terbaru tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau biasa disebut ITE. Nah, disini banyak sekali ya ketentuan-ketentuan apa saja ketika kita sedang berselancar di internet. Yang boleh apa saja dan yang tidak boleh apa saja. Nah, undang-undang ini sebelumnya sudah ada di tahun 2008. Cuman akhirnya setelah beberapa lama diperbaiki lagi. Soalnya ada beberapa kasus dan ada perubahan yang di undang-undang tersebut harus diubah atau diupdate istilahnya. Nah, ini saya sudah mendownload ya. Setelahkan nanti kalau ingin mengetahui undang-undangnya bisa dibaca. Nah, seperti ini. Disini saya melihat beberapa yang sangat cukup itu ya. Bisa juga merugikan, sangat-sangat merugikan. Disini ada denda totalnya sekitar 1M. Nah, jadi kalau memang melakukan sebuah pelanggaran berat tentang melanggar undang-undang ITE bisa jadi kita bisa dituntut sebanyak itu. Nah, jika kita tidak bisa membayar bisa juga di penjara nanti. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan. Oke, pemerasan atau pengancaman sebaiknya dimaksud dalam pasal tersebut dipidana dengan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, ini. Jadi, di pelajaran Simpli sendiri itu ada yang namanya pelajaran ini ya digital citizen. Kita juga harus paham bahwa di internet kita juga punya aturan-aturan yang seharusnya kita ikuti. Nah, bukan berarti ada aturan kita langgar ya. Nah, kalau dulu kan ya guyonannya kalau ada aturan, dilanggar. Nah, itu kurang tepat. Nah, berarti beberapa aturan kita harus ikuti dan memang sebenarnya kita tujuannya ada aturan ini agar bisa melindungi semua hak-hak kita. Dan ketika kita berselancar di internet atau kita berhubungan dengan siapapun di internet, kita bisa lebih aman. Karena kita punya semacam undang-undang yang melindungi. Ya, seperti itu. Oke, ini semua sudah ya. Rule peraturan sudah untuk kebaikan dan kejahatan. Oke, selanjutnya untuk kebaikan dan kejahatan. Di sini saya punya website, beberapa referensi website untuk internet sehat. Yang pertama adalah LMS Onocenter, internet sehat, ada juga https internetsehat.id, ada juga https privasi.id. Nah, silakan nanti ketika pas belajar atau pas mengerjakan tugas, silakan juga dibuka yang beberapa referensi ini. Oke, saya buka salah satunya ya. Kita cek. Nah, kita cari internet sehat. Kita cari internet sehat. Sudah kelihatan ya? Halo? Halo, halo? Oke, sudah ya. Sip! Nah, Halo? Oke, sudah Nah, disini kok saya di-mode Ada apa, Rek? Halo? Oke, mungkin ada beberapa itu ya Beberapa Anak yang Ya, koneksinya kurang bagus Jadi ketika Oke, membalas Agak ada kayak itu Ada suara yang berkali-kali muncul Nah, oke Oke, saya lanjutkan Nah, disini kita akan membahas tentang Untuk kebaikan dan untuk kejahatan Jadi, ketika kita berselancar di internet Terutama, itu ada Sisi kebaikan dan keuntungannya Yang bisa menguntungkan kita bersifat Positif dan seterusnya Ada juga Sisi kejahatannya Oke, di beberapa website saya Sering juga membaca ya Terutama disini Saya melihat ada Beberapa semacam Ajakan Beberapa semacam Bahaya Yang harus kita ketahui Ketika kita sedang berselancar Di itu Dan ada beberapa juga yang harus kita Kita sikapi juga Nah, disini Di link ini Saya melihat bahwa Yang pertama Banyak juga membahas tentang Sisi negatifnya ya Biar kita Mengetahui juga Berarti di dunia maya itu Tidak hanya ada Kebenaran Tapi Kebenaran disini Hanya Istilahnya gini Di internet Itu Dua sisi antara Yang digunakan untuk kebaikan Dan digunakan untuk jahat Sama-sama kuatnya Nah, tergantung kita memilihnya Kita memilihnya Untuk kebutuhan apa Internet sehat Yang pertama Disini juga membahas tentang Sehat Bermasyarakat Cerdas Internet Ada juga 6 trik melewati ranjau Undang-Undang ITE Biar kita tidak Terjerat hukum Dan seterusnya Selanjutnya Ada 5 kiat memproteksi diri Dari ancaman cyber Ada pertanyaan awal Orang tua kepada anak 7 kiat lindungi Privasi keluarga di internet Dan seterusnya Menjaga dari Konten negatif Ada aman berinternet Dan seterusnya Pakai Ya media sosial juga ada Nah disini juga ada 6 aturan Bergaul di sosmed Tips hindari Celakaan Ada 6 jebakan Dipakai hacker Untuk mencuri Password Dan seterusnya Tip keamanan Dan seterusnya Melindungi diri Dan seterusnya Jadi Yang sudah saya Ketikkan disini Nanti silahkan dibuka sendiri Saatnya disitu Banyak sekali ya Informasi-informasinya Oke Kita pindah Ke tugas Yang saya kirimkan Hari ini Nah Hari ini adalah Kelas BDP Dan OTKP Oke Di LMS team Di kalian Semua sudah saya kirimkan Tugas Di masing-masing Kelasnya Saya akan Buka ya Nah Judulnya adalah Digital Citizenship Silahkan nanti Atau Istilahnya mulai Itu ya Mulai hari ini Tugas ini dibuka Sampai minggu depan Tanggal 29 Jadi tugasnya Hanya seminggu Nah gitu Kita lihat ya View Assignment Nah Ada beberapa yang sudah Melihat Ada beberapa yang belum Seperti ini Oke Kita lihat Nah Kalian nanti akan disuruh Untuk mengerjakan Beberapa pertanyaan ya Pertanyaannya Tidak banyak Hanya Satu Dua Tiga Empat Nah Jadi Disini kita Ingin memahami Atau ingin Mengetahui ya Kalian seberapa Paham tentang Digital Citizenship Oke Disini saya juga Menerangkan ada Beberapa Pemahaman awal Tentang Digital Citizenship Saya Mengambilnya di Wikipedia Nah Silahkan nanti Kalau memang Kurang jelas Tentang itu Bisa dibaca lagi Di Wikipedia Jadi Intinya adalah Kita Gimana sih Kita Biar aman Melakukan Aktivitas Di dunia maya Dan seterusnya Nah Seperti biasa Nanti akan ada Pengisian Itu ya Identitas dulu Kayak Sebenarnya Identisannya Tidak banyak Hanya tiga Nama lengkap Nomor absennya Sama kelasnya Nah Selanjutnya disini Ada soal Silahkan Dibaca terlebih dahulu Dan langsung Dijawab di bawahnya Nah Ada Disitu saya juga Menyertakan Referensinya ya Jadi referensinya Ini semua Berada disini Disini Saya mengambilnya Di Wiki nya Pak Onok Wiki nya Onocenter Disini sudah banyak sekali Ilmu-ilmunya juga Silahkan nanti Dikerjakan Sesuai dengan Apa yang ada Di referensi Betul Jadi minggu depan Hanya Waktunya Hanya seminggu saja Oke Ada lagi yang bertanya Atau sudah paham Halo Apakah Sudah paham Dengan tugasnya Oke 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 Jadi untuk minggu ini Kita tidak Mengerjakan Sesuatu Kayak itu ya Kayak di Minggu-minggu Di semester kemarin Belum Belum sampai Seperti itu Jadi di awal Masih Ya kita lihat dulu Pemahamannya Sampai apa Nanti kalau kita Sudah melihat Bahwa Oke kita sudah paham Selanjutnya kita akan Melakukannya Jadi Kemarin kan Ini sudah ya Yang kayak Seperti ini Sudah saya Sampaikan juga Bahwa yang paling penting Kalau kita punya account Kita harus Ya Akunnya Diamankan Misalkan Kita harus Membuat Akun kita Menjadi Akun yang Bisa dipercaya Nah biasanya kan Simbolnya Kayak di sebelah kanan Di judul akun kita Ada Sebuah Itu ya Kayak Ini centang Centang biru Verified account Seperti ini Ada Ini centangnya Oke Sebelumnya Itu ya Kemarin yang Belum sempat Itu Bergabung di Zoomnya kita Kemarin sudah Saya Uploadkan di Youtube saya Nah ini namanya Silahkan nanti Kalau mau melihat Rekaman Pembelajaran kita Di sebelum-sebelumnya Di pertemuan kita Sebelumnya Di situ Di Youtube saya Sudah saya Itu Saya uploadkan Oke Saya perlihatkan dulu Nah Ini adalah channelnya MWF Nah disitu ada Rekaman-rekaman Minggu kemarin Minggu-minggu Maren Kayak Zoom Pada Tanggal 15 15 Terus Dan seterusnya Oke Oke Sampai sini Sudah paham Atau mungkin Ada lagi yang ditanyakan Rek Paham ya Paham ya Oke kalau sudah paham ya Ya sudah Kita akhiri Ya gimana Mungkin Ada yang belum paham Rek Mungkin ada yang mau ditanyakan Tentang tugasnya Atau yang lain Tentang Yang belum dipahami Minggu kemarin Atau hari ini Oke Gimana Sudah cukup Halo Halo Oke Kalau sudah cukup Kita akhiri ya Jadi Kita akhiri saja hari ini Kita Waktunya sebenarnya Itu ya Ya kita masih lama Cuman Ya kalau sudah cukup ya sudah Mungkin Kita sambung Itu lagi Minggu depan lagi Dengan Beberapa review Tugasnya saja Nah untuk hari ini Sisa waktunya Silahkan digunakan Untuk Bisa melihat tugasnya Atau bisa Mengerjakan langsung Soalnya waktunya Hanya Satu minggu saja Terakhir Iya Apuran apa Oh yang hari ini Hah Iya Ya Ya betul Maternya tetap Oke Masih belum Diganti Belum Berganti Oke Silahkan nanti Dikerjakan Atau mungkin Juga bisa Sisa waktunya ini Bisa digunakan Untuk Membaca referensinya Oke Oke Sebelumnya Ini dulu saja Oke Saya kirimkan Di beberapa linknya Oh Salah Saya kirimkan Saya kirimkan Link Untuk Itu ya Yang digunakan Istilahnya Untuk referensi Silahkan nanti Disimpan link-linknya Itu Atau di copy Bisa Bisa dibuka Kapan saja Terus Itu Nanti ketika Mengerjakan juga bisa Pas Mengerjakan dibuka Oke Saya akhiri Pertemuan kita kali ini Sebelumnya Mohon maaf Mungkin Ya waktunya Harusnya Bisa full Cuman Karena Ya kita Lihat Sepertinya sudah Paham juga Kita Juga ada waktu Untuk Istilahnya Mengerjakan Tugas-tugasnya Oke Saya akhiri Selamat Pagi Terima kasih Terima kasih Tunggu Tunggu